Intro Assalamualaikum Wr. Wb Tujuan saya membuat video saat ini adalah membongkar kebohongan-kebohongan publik Atas seseorang yang punya ilmu katanya Dan bisa memanggil arwah-arwah penasaran dari suatu kejadian Ya kecelakaan ataupun suatu peristiwa yang mengerikan Contohnya ya misalkan korban tawuran Korban kecelakaan artis yang baru saja terjadi atau apapun itu Kita bahas yuk bareng-bareng agar kalian bisa tahu dan tidak mudah percaya dengan hal itu Oke jadi gini berbicara mengenai spiritual memang kita bisa komunikasi dengan makhluk lain Ya bisa berkomunikasi dengan makhluk lain Komunikasinya adalah kita bertanya tapi bertanya itu bukan seputar kejadian-kejadian yang nyeleneh-nyeleneh Bahkan sampai ada wujudnya Nah saya kasih contoh nih ya seorang spiritual itu tidak bisa dengan mudahnya merekam gambar hantu atau gambar sosok-sosok semacam itu Saya tahu kok kalian pasti pintar bisa menganalisa mana yang palsu mana yang tidak Coba bayangkan ketika saya ingin jalan-jalan Kemudian disitu bekas ada kejadian kecelakaan ya kepalanya putus misalkan Kemudian saya rekam disitu saya panggil arwahnya datang Tidak akan mudah Karena frekuensi ya pengambilan gambar menggunakan handphone, kamera digital Kemudian alat rekam lainnya itu tidak sama tidak sinkron energinya ataupun getarannya dengan makhluk itu Jadi faktanya itu loh Tidak akan mudah kalau kalian lihat penampakan yang burem-burem nah itu baru penampakan Kalau ada wujudnya mbak-mbak berdarah-darah bukan itu orang ya itu orang Dan ini saya mengatakan badut Mereka ini kalau begitu kan seolah-olah membuat kita terhibur ya badut mereka Itu Ya itu fakta yang menarik Apalagi kemarin Ada kecelakaan artis Kemudian arwahnya dipanggil ditanya Oh berarti ini ada yang membunuh kamu dan lain sebagainya Nah ini goblok banget Ya Kalau pemirsa itu sudah tahu dan melihat itu dan hanya sebagai hiburan Boleh saya tidak masalah Ya tapi kalau anda percaya nah itu ikutan goblok namanya Ya jadi kita sebagai orang ya manusia ya kan Memang kita berdampingan dengan makhluk halus ya Kodam ya jin setan itu ada di sekitar kita Kita mau komunikasi dengan mereka ya harus kita punya ilmu Lihat dulu background mereka yang punya ilmu itu Backgroundnya dia dulu melakukan tirakat atau tidak Atau bagaimana dan lain sebagainya Tidak mudah kok ya Kita berbicara mediasi dengan makhluk lain Kemudian kita tanya dengan bahasa sekarang Tidak susah Susah sekali ya Jadi Kita semuanya harus bijak Menganalisa sesuatu gitu Coba tuliskan di kolom komentar setuju atau tidak dengan saya Ya kalau itu hanya hiburan Maka silakan Ya itu mereka itu seperti badut begitu Atau kalian percaya dengan itu Maka tuliskan di kolom komentar Argumen Anda Kita bahas sama-sama nanti Oke Semoga bermanfaat yang saya share hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh